Pemirsa aksi percobaan pencurian kotak amal terjadi di Desa Sidorjo, Kecamatan Genengawi. Warga yang memergoki memberikan boh gementah terhadap pelaku hingga sempat menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian dari amukan masa. Seperti inilah video amatir yang diambil oleh warga saat memergoki aksi percobaan pencurian kotak amal di Musola Al-Ikhlas, Desa Sidorjo, Kecamatan Genengawi. Beberapa kali warga yang emosi memberikan boh gementah terhadap pelaku pencurian sebelum diamankan oleh pihak kepolisian. Pelaku diketahui bernama Sigit Supriyadi, 31 tahun, warga Kelurahan Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku mengalami babak belur saat dibawa ke Mapolse Geneng. Kapolse Geneng AKP Farid Suharta menjelaskan kejadian bermula saat pelaku usai melaksanakan sholat duha di Musola tersebut dengan berbakaian baju muslim. Setelah melaksanakan sholat dengan melihat kondisi musola terlihat sepi baru melakukan aksinya dengan mencongkel kotak amal dengan obeng. Namun belum sempat membuka kotak amal, pelaku sudah dipergoki warga setempat kemudian dihajar masa. Biasalah kalau pencurian dimanapun ya tidak pernah pukul. Tiba-tiba saja, jadi yang pertama merekokin saya itu ya mungkin tafsir masjid, terus dia ini telepon ke tetangga atau keluarga yang tidak tahu, terus tiba-tiba terus pada datang terus ngebukin saya. Maksudnya terus tadi juga sempat ada anggota ke polisi yang lewat melerai, terus dilaporkan ke Polsek langsung dibawa. Memang pada saat itu kamu sedang apa di Musola itu? Habis sholat? Sholat atau sholat 2? Tadi kan sempat mencongkel juga untuk kota amal. Iya, sempat. Pelaku yang diamankan oleh warga itu terkait dengan pencurian kota amal di Musola. Jadi modus operandinya ini tersangka memakai baju muslim pura-pura masuk ke Musola. Kemudian ada kesempatan, tersangka ini baru melakukan aksinya. Dilihat sepi, ternyata ada warga salah satu yang mengetahui sebenarnya. Setelah masuk di Kira Sepi, warga salah satu masuk ke Musola. Karena pelaku belum sempat mengambil uang yang ada di dalam kotak amal, maka pelaku dijerat dengan percobaan pencurian dengan menerapkan pasal 364 KUHP Junto Pasal 53 KUHP. Dari keterangannya, pelaku telah melakukan aksi pencurian di beberapa daerah Mulai Mojokerto, Sidoarjo, Solo, dan Ngawi.